Halo Sobat Brandly, kali ini kita masuk ke bab koloid dimana soal kali ini adalah larutan AgnO3 diteteskan ke dalam larutan HCl merupakan pembuatan koloid dengan cara jadi untuk pembuatan koloid itu ada dua yang pertama itu adalah cara pembuatan pembuatan dengan kondensasi saya jelaskan satu per satu mari kita bahas yang pertama adalah kondensasi untuk kondensasi itu dia teknik pembuatan teknik pembuatan dengan mengubah partikel yang semula ukurannya kecil menjadi partikel koloid yang besar baik biasanya kondensasi itu kayak misalkan pengaliran seperti itu atau pengendapan pendinginan jadi kondensasi itu ada dua juga yang pertama adalah kondensasi dengan cera kimia kalau cera kimia berarti konteksnya menggunakan reaksi jadi reaksinya itu pakai reaksi hidrolisis redox bisa reaksi substitusi juga bisa yang kedua adalah fisika fisika itu berupa perubahan wujud biasanya yang pertama pendinginan penggantian suhu yaitu penggantian pelarut kemudian pengembun dan uap oke selanjutnya adalah cara dispersi nah untuk cara dispersi ini dia ada beberapa tapi saya jelaskan dispersi itu apa teknik pembuatan dengan mengubah partikel besar menjadi partikel koloid yang lebih kecil oke berarti dari sini kita bisa tampak bahwa perbedaan antara kondensasi dan dispersi adalah perubahan wujudnya dari besar ke kecil atau kecil ke besar nah untuk larutan AgnO3 yang diteteskan ke dalam larutan HCL itu biasanya kalau pelarutan atau pentetesan dengan senyawa lain itu merupakan kondensasi pertanyaannya kondensasi apa dengan reaksi atau berupa apa gitu nah kondensasi pengaliran jadi untuk AgnO3 ini lebih ke reaksi pengendapan reaksi pengendapan jadi kondensasi dengan reaksi pengendapan dimana dia mencampurkan dua jenis larutan elektrolit hingga dihasilkan endapan jadi reaksi pengendapan ini sendiri itu artinya adalah mencampurkan dua elektrolit sehingga sehingga dihasilkan endapan baik semoga mudah dipahami selamat belajar sobat benli salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati